Assalamualaikum hari ini saya buatkan tutorial cara memasang mesin baru untuk tv tabung 14 in jadi disini mesin sudah saya belikan tinggal pemasangan bagaimana cara untuk memasang mesin baru disini akan saya buatkan tutorial pada teman-teman semua bahwa setiap mesin itu ada soket kecil dan soket besar, nah perhatikan disini tabung ini menggunakan soket kecil dan yang di mesin baru ini menggunakan soket besar jadi disini langsung saja saya ganti supaya cepat untuk mempercepat waktu nah sudah saya ganti tinggal saya pasang disini nanti saya masukkan ke tabung, nah perhatikan disini sudah saya solder semua tinggal pemasangan nah ini yang aslinya jadi soket besar jadi kalau kita pasang disini ya tidak akan bisa pas sebab itu bukan soket aslinya jadi soket aslinya itu menggunakan yaitu leher kecil jadi disini langsung saja saya pasang supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama jadi kalau kita pasang ini harus betul-betul diteliti jadi kabel untuk horizontal dan vertical kita pasang terlebih dahulu nah disini setelah saya modif semua bagian suite-suitnya dan bagian saklar sensor sudah saya pasang semua jadi supaya tidak terlalu lama saya membuatkan tutorial jadi disini kita pasang semua apa yang sudah ada jadi suite-nya ini ya dari aslinya mesin jadi sudah saya potong nah ini perhatikan saya cocokkan disini sudah saya potong terus saya sambung pakai kabel jadi supaya apa nanti pada waktu remote itu rusak bisa digunakan yaitu suite atau tombol panel yang ada di depan itu bisa ditekan jadi bisa dimanfaatkan tidak menggunakan remote nah perhatikan disini sudah saya pasang kembali ke depan jadi sudah saya lem bagian suite atau tombol panel disitu nanti tinggal mesinnya juga akan saya lem dan saya beri baut supaya tidak bergerak nah ini sudah selesai sudah saya beri lem dan baut supaya tidak goyang sebab ini ya bukan aslinya jadi kita harus membuat sekuat mungkin supaya tv ini bisa hidup kembali dengan sempurna jadi bisa menjadi tv digital nah disini setelah kita pasang mesin ini biasa itu gambarnya itu tidak pas mesti itu ada yang perlu dirubah atau perlu disetting lagi supaya warnanya bisa bagus seperti semula perhatikan disini setelah saya nyalakan ternyata warnanya itu agak merah dan atas bawah itu sudah hilang sekitar tiga luar tulisan factory nah disini belum keluar yaitu data-datanya kita tekan lagi satu kali disini nah itu sudah keluar jadi yang kita setting yaitu bagian warna hijau disitu kita tambah supaya warnanya bisa sempurna jadi kita